Pendukung pemisah pasangan Doni Fajar mantap daftarkan diri sebagai cabuk-cawabub sumedang. Di antar para pendukungnya, pasangan Doni Fajar datang ke kantor KPU dan menyerahkan lampiran berkas sebagai persyaratan pendaftaran cabuk dan cawabub. Disambut olonan musik tradisional atau longser, pasangan Doni Fajar daftar ke KPU. Mengenakan kemeja putih dan celana hitam, keduanya tampak percaya diri mendatangi kantor KPU untuk menyerahkan berkas pendaftaran cabuk-cawabub sumedang. Dalam konferensi pers pasangan tersebut, Doni menyebutkan bahwa dirinya bersama pasangannya Fajar diusung enam partai yang berkoalisi di tingkat Kabupaten Sumedang. Kami diusung oleh lima, enam partai. Yang pertama B3, kemudian PAN, PKB, Demokrat, Gerindra, dan Partai Keluarga. Seperti inilah modal dasar kami dalam mendaki pilkada 27 November nanti. Sementara itu, Ketua KPU Sumedang, Ogi Ahmad Fauzi, dalam keterangannya mengatakan, kedatangan pasangan Doni dan Fajar pada hari Rabu ini, selain mendaftar sebagai bacalon bupati dan wabub, juga menyerahkan berkas yang akan kami verifikasi. Nanti kami akan memeriksa terlebih dahulu, Pak Buji dan Pak Bajar terkait dengan perutakan dokumen yang tadi diserahkan. Jika nanti secara dokumen lengkap, maka kami akan menerluarkan surat rekomendasi, pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan akan dilakukan di SUD Umarwina Bersuma. Menurut Ogi, semua berkas yang diserahkan ke KPU oleh para pendaftar nantinya akan masuk ke tahap verifikasi dan selanjutnya pihak KPU akan mengerahkan tahapan-tahapan apa saja yang harus dijalani semua para pendaftar.